TANGAN PENGHARAPAN 5.000 anak di 76 centers yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Mengadopsi dan memberikan beasiswa kepada anak-anak binaan terbaik dengan mimpi melahirkan seribu pemimpin yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyat. Dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin yang memajukan daerah mereka masing-masing dan tidak melupakan dari mana mereka berasal. Program-program utama Tangan Pengharapan Memberikan pendidikan gratis dengan mengirimkan guru pedalaman ke daerah pelosok yang menjadi senter Tangan Pengharapan dan memberikan makanan bergizi bagi anak-anak binaan. Mengadopsi anak-anak binaan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia yang harus memenuhi kriteria untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan sejak di bangku SMP sampai dengan kuliah yang memiliki standar dan aturan untuk meneruskan beasiswa di setiap tingkatannya. Melatih dan mendampingi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di bidang pertanian dan peternakan secara praktis agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan. Memberikan pengobatan gratis di pedalaman NTT dengan mengunjungi desa dan dusun-dusun terpencil dua kali seminggu dengan membawa dokter dan fasilitas farmasi. Mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terima kasih atas dukungan para partners dan donatur yang telah mendukung Tangan Pengharapan dalam menolong lebih banyak orang untuk hidup lebih baik. Tangan Pengharapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa. Terima kasih atas dukungan Anda.